Gusti jenengan muliakan jenengan angka derajatipun yang sepahkuloh ya Allah syurik syurik kita gak boleh bahasa jawab matamu matamu picak wahabi gini itu dulu teman teman Gus Nur seperti itu tapi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memang memiliki skenario tersendiri teman teman bagaimana cara Allah yaitu memberikan hidayah bagi umatnya termasuk Gus Nur ini teman teman kalau sebagian saudara-saudara kita yang masih keras mungkin bisa dibandingkan jauh lebih keras yaitu Gus Nur ini bagaimana bantahannya ketidaksukaannya terhadap dakwah salafi yang dituduh wahabi tetapi sekeras-kerasnya manusia tentunya kita perlu tahu Allah Azza wa Jalla yang menggenggam hati kita semua dan terbukti Gus Nur Alhamdulillah dari yang awalnya begitu membenci dakwah salafi atau yang dituduh wahabi ini dalam hal ini yang beliau sebutkan di video ini adalah Ustadz Khalid Basalamah namun berbalik teman teman 180 derajat bahkan di video nanti yang akan kita lanjutkan beliau mengatakan sekarang ngaji kalian dengan Ustadz Khalid Basalamah karena beliau adalah seorang yang sangat berilmu beliau bergelar S1, S2 sedangkan saya es krim itu yang dikatakan oleh Gus Nur jadi kalau mungkin saudara-saudara kita yang masih kurang suka atau belum paham dengan dakwah salafi kita maklumi semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah sebagaimana yang Allah tunjukkan kepada Gus Nur baik teman teman kita lihat videonya secara full Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Gus Nur saya ingin bertanya saya pernah lihat di Youtube video Ustadz tentang yang ngomong tentang Ustadz Khalid saya sebagai yang masih awam dengan agama ini saya ingin bertanya apakah aliran Ustadz Khalid itu pantas untuk kita ikuti Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tak jawab ya pertanyaannya ya Alhamdulillah pertanyaan pertama tadi Gus Nur kenapa video saya tentang Ustadz Khalid Basalamah yang Anda lihat waktu itu kenapa saya marah-marah gitu ya Gusti jendengan nah ini dia teman-teman cuplikan yang di awal tadi yang sepah puluh ya Allah syurik syurik kita tidak boleh bahasa jawab matamu 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 bijak wahabi itu dulu gini manusia itu ada fase ada proses perhatikan waktu itu saya marah sama Ustadz Khalid karena waktu itu Ustadz Khalid itu ya itulah dikit-dikit bit'ah bit'ah gitu kan kan bagi saya itu Islam Indonesia dengan Islam Arab kan enggak sama maksud budayanya jangan apa yang tidak ada di Madinah bit'ah apa yang enggak ada di Pekah bit'ah jangan begitu itu dulu saya berpikir seperti itu ya enggak ada ya bahasanya kalau lebih bagi Anda tahu kan bahasanya bit'ah itu kan syurik musyrik kan begitu marah saya waktu itu jadi sama teman-teman anggapan Gus Nur ini sebagaimana juga ya saudara kaum muslim kita yang belum memahami dakwah salaf yaitu sering menuduh kita mengatakan sedikit-sedikit bid'ah sedikit-dikit musyrik ya ini juga dialami oleh sekelas Gus Nur ini teman-teman dan bagaimana teman-teman juga bisa melihat di ceramah-ceramah video-video beliau yang lama juga begitu keras beliau ya ketika melontarkan misalkan ya amarah atau kebencian dengan dakwah salafi atau yang dituduh wahabi ini makanya teman-teman kita maklumi kalau saudara kaum muslim kita yang di luar sana belum memahami hakikat dakwah salafi ini teman-teman ya semoga Allah sewa jalan memberikan kita hidayah semua dan menunjukkan kita jalan yang lurus amin kita lanjutkan sama Ustadz Khalid Basalama itu ya terus saya ngomong gini Ustadz Khalid Basalama itu memang orang yang punya kunci surga wuh keluar semua Jawa Timurnya matamu matamu keluar semua itu sudah itu dulu mas tapi seiring dengan perkembangan waktu ternyata saya mungkin tidak 100% benar ya kan ternyata Ustadz Khalid Basalama itu orang yang berilmu nah itu teman-teman proses memang orang itu berbagai macam cara Allah menunjukkan sebuah jalan hidayah ada yang melalui awalnya kebencian teman-teman kemudian Allah tunjukkan sehingga berbalik 180 derajat yang awalnya mungkin membenci menjadi mencintai seperti itulah proses Allah memberikan hidayah dengan berbagai macam skenario tentunya Allah yang lebih mengetahui kita lanjutkan orang yang mempertahankan sunnah mempertahankan kafah Ustadz Khalid Basalama ngomong musik itu haram marah saya saya dulu penggemarnya Roma Irama marah dan saya punya jiwa seni tapi lama-lama saya ikuti saya ikuti ini perlu iya ya begitu saya tinggalkan musik dangdut kok tambah sehat rasanya ke badan ini Masya Allah eh bukan anda gak usah tinggalkan dangdut begitu saya kurangi frekuensi mengikuti musik hidup ini tambah enak rasanya walaupun saya belum 100% meninggalkan musik nah kalau Ustadz Khalid Basalama ikuti sekarang saya ngomong ikuti Masya Allah teman-teman bisa lihat disini apa kata Gus Nur sekarang saya katakan ikuti Ustadz Khalid Basalama ikuti nah ini bukti teman-teman yang awalnya dulu sangat membenci sangat marah bahkan mencacimaki sampai mengatakan matamu picak matamu wahabi terbukti sekarang begitu lembut disini hatinya Alhamdulillah bahkan menyuruh jamaahnya sendiri teman-teman ya merekomendasikan kepada jamaahnya untuk menuntut ilmu mengaji kepada Ustadz Khalid Basalama seperti ini proses teman-teman Allah menunjukkan hidayah kepada kita semua ilmu saya tidak ada apa-apanya kalau dibanding beliau beliau dokter beliau S3 saya es krim teman-teman ini ada yang lucu lagi beliau mengatakan yang mengakui bahwa keilmuan saya kata Gus Nur tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ustadz Khalid Basalama beliau S1 beliau S2 beliau dokter sedangkan saya hanya es krim ini teman-teman inilah pengakuan yang jujur dari Gus Nur ketika Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dahulu bagaimana kita lihat Gus Nur ini yaitu ketika mengomentari yaitu cerawah-ceramah atau dakwah Ustadz Salafi begitu marahnya begitu geramnya begitu bencinya bahkan mungkin mengatakan ya ketika beliau marah itu seolah-olah dalam perasaannya mengatakan kamu ini sok merasa pintar kamu ini sok merasa paling berilmu nyatanya buktinya disini sekarang Gus Nur malah merekomendasikan jamahnya untuk mengikuti dakwah Ustadz Khalid saya bukan ulama saya bukan kiai saya orang yang baru dapat hidayah yang berusaha bermanfaat untuk orang lain gitu Masya Allah teman-teman itu dia videonya teman-teman sudah kita saksikan bersama jadi prosesnya beragam proses teman-teman yang Allah Azza wa Jalla skenariokan bagi setiap hamba-hambanya tentunya tidak sama ya saya pun mengenal dakwah Salafi ini dari 2009 teman-teman 2009 jadi saya tidak mengenal dakwah Salafi ini dari lahir saya juga dulu melakukan hal-hal yang ya yang saya katakan bida'as bagaimana yang dikatakan atau dijelaskan oleh Ustadz-Ustadz Salafi yaitu amalan-amalan bida'as seperti tahlilan ya maulidan saya juga melakukan hal yang sama dulu teman-teman tapi Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla menunjukkan jalan dan Alhamdulillah saya tinggalkan namun sekali lagi teman-teman saya tidak akan mencacimaki siapapun disini yang masih melakukan hal tersebut karena dulu juga posisi sama posisi saya juga sama seperti antum semua mungkin yang belum mengenal dakwah Salafi maka saya doakan kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita saya pribadi kemudian antum semua saudaraku kaum muslimnya semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita ke jalannya yang lurus ke jalan hidayahnya semoga Allah Azza wa Jalla matikan kita mengambil nyawa kita ya dalam keadaan kita beragama Islam kemudian di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana doa Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini video singkat saja teman-teman sekadar berbagi informasi bahwa ini bukti ketika Allah Azza wa Jalla menunjukkan hidayah begitu indah teman-teman semoga video ini bermanfaat bertemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa